7 cerita horor di kendaraan umum yang dianggap nyata di Jabodetabek. Kendaraan umum memang sering jadi pilihan kita untuk bepergian. Tapi, ternyata di kendaraan umum ini sering terjadi cerita mengerikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Hihi, serem. Ini dia 7 cerita horor di kendaraan umum yang dianggap nyata di Jabodetabek. Misteri Bus Kuning. Cerita ini pernah dialami oleh seorang cewek yang baru pulang sekolah menjelang maghrib. Dia disapa seorang cewek yang mengenakan seragam sekolah yang sama dengannya. Mereka pun pulang bareng naik bis kuning. Ketika sedang menunggu bis, cewek itu kehilangan teman barunya. Salah seorang warga memberi tahu kalau dia bertemu hantu cewek yang dulu meninggal bunuh diri di bis itu. Si hantu memang sering mengganggu anak-anak sekolah yang baru pulang menjelang maghrib. Bus menegangkan. Kejadian ini dialami oleh seorang cewek yang suka naik bus malam sepulang bekerja. Ketika melihat bus yang sudah enggak asing di matanya, dia pun menyetop bus itu. Dia duduk di sebelah bapak-bapak yang usianya sekitar 40 tahunan. Dia mencoba melihat sekelilingnya. Enggak satu pun penumpang yang bicara gitu juga dengan sopir dan keneknya. Wajah mereka pucat pasi kayak mayat dan anehnya semua penumpang berbaju putih. Ketika turun di terminal, ada petugas terminal yang bercerita kalau beberapa jam sebelumnya bus tersebut mengalami kecelakaan dan banyak penumpang. Kereta jalan sendiri, cerita seram mengenai kereta berhantu, di jalur Jakarta Bogor sepertinya memang sudah enggak asing lagi. Salah satu cerita yang sempat bombing mengenai kereta hantu adalah penumpang yang turun dari kereta itu enggak lagi melihat KRL. Kejadian yang paling membuat kuduk merinding adalah KRL yang berjalan sendiri tanpa masinis dari Bogor hingga stasiun Manggarai. Kejadian jalannya KRL misterius ini memang disaksikan oleh banyak warga. Salah satunya penjaga pintu lintasan K di daerah Bukit Duri, Jaksel. Pada saat itu, ia yang bertugas jaga malam, mendadak kaget karena sirene pintu lintasan tiba-tiba berbunyi. Tentu saja aneh karena pada saat itu jam masih menunjukkan pukul 4 pagi dan belum ada kereta yang beroperasi. Naik kereta hantu Cerita lainnya di kereta pernah dialami oleh seorang mahasiswa yang naik kereta ke Depok. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ketika turun di stasiun Depok Baru, dia diberi tahu kalau kereta terakhir tiba di Depok Baru pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah lewat dari jam itu sudah enggak ada lagi kereta yang beroperasi. Mahasiswa tersebut menceritakan ia menaikika dari stasiun Universitas Pancasila. Ketika naik, ia merasa di stasiun tersebut tidak sepi. Namun, saat berada di dalam KRL, ia melihat penumpang mengenakan pakaian serba putih di satu gerbong. Dia duduk di sebelah lelaki tua yang tengah asik membaca koran. Dia kemudian meminjam koran tersebut karena sang bapak tua sudah enggak lagi membacanya. Akan tapi, ia harus turun karena kereta yang telah ditumpanginya sudah berada di stasiun Depok Baru. Setelah dia mati, koran itu ternyata terbitan tahun 1953. Angkot Misterius Klender Cerita ini kejadiannya sudah lumayan lama dan ada hubungannya dengan peristiwa kerusuhan pada 15 Mei 1998. Ketika ditemukan sekitar 450 mayat terbakar di Mall Klender. Setelah kejadian itu banyak orang memilih untuk menghindari tempat itu. Tapi ada seorang cowok yang malam itu baru pulang dari rumah temannya di daerah Buaran. Karena tujuannya ke Rawamangun, maka dia naik angkot nomor 27, jurusan Buaran Rawamangun. Ketika melintasi Buaran, beberapa penumpang naik ke dalam angkot. Saat angkot mendekati Mall Klender, beberapa penumpang turun gitu saja dan masuk ke dalam mall yang belum lama terbakar. Para penumpang yang turun itu hanya diam. Gitu pun angkot yang ditumpangi cowok itu. Cowok itu kaget ketika melihat perubahan kulit dan bentuk. Para penumpang yang berubah menjadi hitam legam seketika, seiring tercium bau dagingnya. Penumpang taksi misterius. Cerita ini dituturkan oleh seorang sopir taksi kepada penumpangnya yang kemudian berbagi di Medsos. Ceritanya sopir itu malam sebelumnya mengantar pulang seorang cewek ke rumahnya di Depok. Ketika sampai di rumahnya, cewek itu masuk ke rumah untuk mengambil ongkos. Lalu yang keluar dari rumah adalah seorang ibu-ibu. Sopir taksi yang penasaran bertanya di mana anaknya tadi. Si ibu menjawab kalau sebenarnya anaknya sudah meninggal. Selama ini, kalau ada taksi kosong yang berhenti di depan rumahnya, itu berarti anaknya pulang. Taksi mengantar hantu. Lewat tengah malam, salah seorang sopir taksi mendapat penumpang berupa tiga orang cewek di daerah sekitar Manggarai. Ketika ditanya tujuan, penumpang itu enggak menjawab. Baru saat sampai diunder pas dukuh atas, salah seorang penumpang menjawab dan menyuruh jalan lurus terus. Sampai di daerah karet, beliau diarahkan menuju sebuah gang kecil. Setelah salah satu penumpang turun, sopir taksi tersebut penasaran dan menoleh ke belakang lalu jatuh pingsan. Besoknya saat sadar sopir taksi tersebut sudah berada di pemakaman. Padahal semalam dia mengaku melihat rumah dan gedung-gedung, bukan pemakaman. Cerita mana yang paling...